Baik, selamat datang di ruang siswa.net Nah, ketemu lagi nih sama Kak Amirul Tentor IPS Nah, kali ini kita akan membahas soal sosiologi untuk kelas 12 Jadi, kode soalnya itu seperti ini ya 10 IPS 12 11 49 Lalu, soalnya itu seperti ini Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, ras, dan agama Kemajemukan tersebut berpotensi untuk menciptakan disintegrasi sosial Disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk ditunjukkan dengan adanya Titik-titik A. Perubahan sosial dalam masyarakat B. Pengelompokan masyarakat secara horizontal Yang C. Meningkatnya konflik horizontal dan vertikal Yang D. Munculnya kesenjangan sosial Yang E. Segmentasi dalam kelompok subkultur Nah, jadi disini dalam soal ini kita mengenal yang namanya masyarakat majemuk Masyarakat majemuk dan kemajemukan Dimana beraneka ragam suku bangsa dan ras dan agamanya Nah, kuncinya adalah ini ya Suku bangsa, ras, dan agama Jadi kalau kita melihat kemajemukan untuk suku bangsa, ras, dan agama Maka kita akan bicara tentang pembedaan atau pengelompokan masyarakat secara horizontal Karena tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi daripada suku bangsa yang lain Tidak ada ras yang lebih tinggi daripada ras yang lain Dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama yang lain Berbeda dengan stratifikasi Jadi disini kita bicara horizontal Bicara secara horizontal Atau kita bicara tentang diferensiasi Diferensiasi Jadi hanya ada pembedaan Misalnya perbedaan suku bangsa itu dari pakaiannya Atau rasnya itu hanya dari penampilan fisiknya Atau agama dari kepercayaannya saja Tidak ada kepercayaan yang lebih baik dari kepercayaan yang lain Atau tidak ada agama yang lebih baik daripada agama yang lain Terus Disini Kita mengenal disintegrasi Kalau kita bicara kata yang di awalnya ada imbuan dis Maka itu artinya kebalikannya Kebalikan Berarti integrasi Di belakangnya ada integrasi Kebalikan dari integrasi Berarti integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah semacam persatuan Jadi Integrasi itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai penyatuan Atau ketika semua komponen-komponen Semua anggota-anggota dalam masyarakat itu bersatu Sehingga Semua masyarakatnya itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya Ini menyesuaikan diri dengan kelompok-kelompok lain yang ada di lingkungannya Dalam masyarakat tersebut Dalam masyarakat masyarakat tersebut Sehingga Jadi persatuan nih Kayak misalnya secara sederhana Ada Ada teh, ada air, sama gula Nah ketika ada integrasi ketiganya Maka kita dapat membuat teh hangat misalnya Jadi kan integrasi itu lebih ada pembauran Nah pembauran Jadi semuanya itu menyatu Menyatu Jadi tidak ada sekat-sekat nih Beda dengan Kalau disini kan ada sekat-sekatnya Kalau disini Air, ini gula Tapi kalau kita bicara integrasi Maka semua komponen, semua anggota masyarakat itu bersatu Jadi menyadari, menyesuaikan diri dengan lingkungannya Jadi sehingga Ada ketertiban Ada Masyarakatnya itu lebih damai Tidak ada konflik Jadi lawan integrasi itu adalah Biasanya konflik Atau perpecahan Nah perpecah Nah ini misalnya perpecah nih Perpecah disini, ada sini Jadi empat misalnya Nah lawan dari integrasi adalah Perpecahan atau konflik Sehingga Kalau kita bicara disintegrasi Kita dapat menceritakan konflik atau Perpecahan Gitu ya Oke Lalu disini kan Ada kemacungan Tersebut Ada diferensiasi Lalu Apakah ada Perpecahan nih Kita lihat Apakah ada konflik Nah kita disini mendapat Kata konflik Horizontal dan Vertikal Nah disini Walaupun kita bicara Disintegrasi itu Bicara konflik Tapi ternyata Konfliknya itu ada Konflik vertikal Kalau kita bicara Konflik vertikal Itu kita tidak Bicarakan tentang Diferensiasi Kita bicara dengan Stratifikasi Ada Konflik Antarklas Yang berbeda Itu adalah Konflik vertikal Jadi disini Walaupun kita bicara Konflik Tapi disini salah Karena konfliknya Ada juga konflik Vertikal Terus yang lain Perubahan sosial Dalam masyarakat Sebenarnya apa sih Perubahan sosial itu Kalau kita bicara Perubahan sosial Maka disini Harus ada Sesuatu yang Merubahnya Iya gak Saya Cara logika nih Kalau bola itu Bergerak lurus Kedepang Maka Harus ada Suatu faktor Yang dapat Merubah geraknya Itu ke samping Ke Belakang Ke samping Ke Atas Atau ke bawah Misalnya Kena batu Disini Maka Dia akan Naik Melayu Canda Itu adalah Contoh Perubahan Arah Jadi Ketika Ada perubahan sosial Maka harus ada Sesuatu yang Merubah Misalnya nih Perubahan sosial Dulu Masyarakat Di seluruh dunia Itu Menggunakan Merpati Dalam Melakukan Komunikasi Jarak jauh Lalu Lalu Ada Datang Telepon Ada Telegram Nah Sehingga Ada loncatan Yang terjadi Misalnya Ini rata aja Komunikasi Itu kayak gitu Begitu Terus ada Telegram Terus naik Kenapa Karena Komunikasinya Semakin Intens Semakin Mudah Untuk melakukan Komunikasi Terus Kita Kau Temu lagi Namanya Telepon Semakin Tinggi Komunikasinya Bahkan Komunikasi Secara langsung Dikalangkan Oleh Komunikasi Secara Digital Lewat Telepon Genggam Misalnya Orang-orang Sekarang Banyakan Lebih Senang pegang HP Komunikasi Buat WA Atau Buat Instagram Dan Sebagainya Daripada Komunikasi Langsung Sama Orang-orang Itu Misalnya Contoh Dari Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Tapi Kalau Keanekaragaman Bersyukuh Bangsa Ras Dan Agama Itu Tidak Mengaruh Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Sehingga Ini Adalah Salah Terus Yang Kedua Pengelombokan Masyarakat Secara Horizontal Ketika Kita Bicara Konflik Kita Bicara Integrasi Kita Bicara Persatuan Bicara Disintegrasi Kita Bicara Perpecahan Saat Ada Diferensiasi Dan Diferensiasi Misalnya Ini Kelompoknya Ada Ini Agama A B C Dan D Ada Empat Agama Ketika Ada Pengelombokan Masyarakat Secara Hujud Senter Maka Disini Kelompok-kelompok Tersebut Akan Sangat Kuat Ikatannya Dalam Kelompoknya Itu Anggota Kelompok Agama Sangat Kuat Ini Ikatan Dalam Kelompoknya Itu Sehingga Akan Muncul Yang Namanya Sikap-sikap Seperti Primordial Dial Dial Isma Dan Etnocentrisme Atau Cintanya Berlebihan Kepada Kelompoknya Atau Budayanya Sehingga Hal ini Dapat Berpengkasi Pada Perkecahan Hingga Orang-orang Yang Ada Di Setiap Kelompok Ini Semakin Mengeksklusifkan Diri Atau Semakin Menjauh Dari Kelompok Di Luar Mereka Perkecahan Pecah Pecah Jadi Awalnya Ada Persatuan Tapi Karena Ada Sikap-sikap Ini Maka Pecah-pecah Jadi Satu Bergabung Dengan Yang Lain Terus Ini Bisa Benar Karena Kita Bicara Disintegrasi Kita Bicara Perkecahan Kita Bicara Pengelompokan Yang Dapat Menyebabkan Perkecahan Dan Konflik Terus Kita Bicara Dengan Dini Munculnya Kesenjangan Sosial Kesenjangan Sosial Kita Bicara Stratifikasi Atau Pembedaan Masyarakat Secara Vertikal Ini Salah Segmentasi Dalam Kelompok Subkultur Apa Itu Nah Subkultur Kita Bicara Tentang Ada Kultur Misalnya Kultur Melayu Duni Melayu Itu Adalah Kultur Setara Besarnya Kultur Induknya Ada Induk Ada Anak Subkultur Ada Kultur Ada Subnian Nah Subkultur Ini Misalnya Ini Adalah Melayu Setelah Satu Anggota Melayu Adalah Subundaya Subundaya Budaya Budaya Nah Budaya Itu Misalnya Mereka Menjauh Dari Kebudayaan Induk Mereka Jadi Sudah Beda Sudah Beda Bagamanya Sudah Budayanya Sudah Budayanya Sehingga Disini Ada Tumbul Subkultur Jadi Kalau kita Bicara Ada Subsudun Sama Sudun Sudun Sama Subsudun Ini Adalah Besarnya Ini Adalah Anggota Dari Ini Tapi Ketika Kita Bicara Subkultur Maka Ini Akan Tidak Sejalan Dengan Ini Atau Kultur Subkultur Tidak Sejalan Dengan Kultur Induk Jadi Tidak Sejalan Terus Ini Berarti Kalau Kita Bicara Sejalan Ini Kita Bicara Horizontal Ya Enggak Eh Vertikal Kenapa Karena Ini Kita Bicara Ada Induk Ada Anak Induk Itu Lebih Bicara Bicara Anak Bicara Dengan Horizontal Diferensiasi Jadi Emang Sudah Beda Secara Apa Namanya Terus Cukup Bangsa Memang Beda Secara Ras Beda Agama Beda Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Subkultur Maka Ini Masih Anggota Dari Ini Anggota Dari Masyarakat Induk Ini Yang Keluar Dari Nilai Budaya Induk Segmentasi Segmentasi Adalah Pembagian Menurut Karakteristiknya Carakteristiknya Sudah Beda Sama Karakteristik Budaya Induk Ini Berbeda Dengan Diferensiasi Dalam Konteks Suku Bangsa Rasan Agama Sehingga Ini Salah Jawabannya Yang Paling Tepat B Sampai Sini Sudah Jelas Jelas Jangan Lupa Like Dan Subscribe Supaya Kita Bisa Membuat Video Video Lain Yang Lebih Baik Lagi Semangat Lagi Buat Video Yang Semakin Berkualitas Tapi Kalau Teman Teman Masih Bingung Bisa Mendaftar Ke Ruang Siswa Dot Net Bisa Langsung Tanya Salah Mentor Mentor Mana Yang Belum Paham Mana Yang Tanya Langsung Kita Jelasin Secara Rinci Secara Urut Dan Sebagainya Oke Sampai Sini Dulu Buat Pembahasan Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjut Terima Kasih